Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setiap channel penerang kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam lindungannya, amin Seperti biasa, kita akan berbagi kisah Dari yang menarik sampai yang bikin nangis Mari kita simak kisahnya Hobi Baca Quran Jasad orang ini berpindah dari Turki ke Madinah Kisah hobi baca Quran Jasad orang ini berpindah dari Turki ke Madinah Ini dikutip dari kitab Karamatul Awliya wa Torbatul Awliya Dan Hilyatul Awliya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani Ulama besar Mekah berkata Dulu ada orang tua di Turki yang hobinya membaca Quran Dari masa muda senang membaca Quran sampai masa tuanya Namun ketika ia memasuki usia tua Orang tua itu mengalami kesulitan membaca Lantaran matanya sudah tidak jelas seperti dulu lagi Lalu ia memiliki ide untuk menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri Dan ingin menulis dengan huruf agak besar Sesuai dengan keinginannya Tujuannya agar bisa melihat Al-Quran dengan jelas Tanpa kesulitan sedikit pun Akhirnya selesailah Al-Quran hasil tulisannya sendiri Setiap hari ia membaca dan membawa Al-Quran tersebut Ketika menjelang wafatnya Orang itu berpesan kepada anaknya Hendaklah Al-Quran itu diikut sertakan dalam jasad di dalam kuburnya Setelah wafat Anaknya pun menunaikan wasiat ayahnya Untuk memasukkan Al-Quran itu ke dalam kuburan ayahnya Setelah berlalu satu tahun Anaknya menunaikan ibadah haji Ketika anaknya berada di kota Madinah Anaknya berjalan-jalan ke tempat pembelajaran Ia memasuki sebuah toko kitab dan kaligrafi di Madinah Alangkah terkejut anaknya Ketika melihat Al-Quran yang ditulis ayahnya Ada di toko itu Ia pun bertanya kepada penjaga toko itu Sambil menunjukkan Al-Quran itu kepada penjaga toko Dari manakah Al-Quran itu didapat? Penjaga toko itu menjawab Saya mendapatkan Al-Quran itu dari seorang penggali kubur Anaknya berkata lagi Bisakah Anda mempertemukan saya dengan penggali kubur tersebut? Lalu penjaga toko itu segera mempertemukannya dengan penggali kubur tersebut Setelah bertemu Anaknya bertanya kepada penggali kubur Bagaimana Anda bisa mendapatkan Al-Quran ini? Penggali kubur berkata Saat saya menggali kubur untuk seorang baki Atau pemakaman di Madinah Saya melihat sebuah jasad yang masih utuh Dan di samping jasad itu ada sebuah Al-Quran Tulisan tangan persis dengan yang ada di tangan Anda sekarang ini Saya pun mengambilnya dan menyimpannya Dan suatu ketika saya butuh uang Akhirnya saya menjual ke sebuah kedai Anaknya berkata lagi Bisakah Anda menunjukkan kepada saya Dimana letak posisi makam yang Anda menemukan Al-Quran itu? Kalau Anda mau menggali makam itu untuk saya sekali lagi Saya ingin melihat orang yang ada di dalam makam tersebut Penggali kubur itu mengiakan dan melakukan penggalian Setelah penggalian Akhirnya tampak jasad ayahnya yang berada di dalam kubur Jasadnya dalam keadaan utuh Anaknya itu pun menangis melihat jasad ayahnya Sekaligus kagum dengan keajaiban itu Padahal dia melihat sendiri saat pemakaman ayahnya itu di Turki setahun yang lalu Dan bagaimana bisa makam ayahnya sekarang berada di kota Madinah Mengenai kisah ini Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani berkata Baik di dunia, di dalam kubur ataupun di akhirat nanti Karena orang yang di dalam kubur itu sangat mencintai Rasulullah Maka Allah mengumpulkannya bersama Rasulullah Baik secara dohir maupun batin Menurut Imam Al-Ghazali Hal itu bukanlah suatu perkara yang sulit atau mustahil Dan kejadian seperti itu memang sering terjadi Semoga kita dan anak-anak keturunan kita istiqamah membaca Al-Quran Dan termasuk golongannya ahli Quran Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!